Wali Kota Edi Rusdi Kamtono kembali melantik pejabat Eslon 3 dan 4 di lingkungan pemerintah kota Pontianak. Kali ini yang dilantik adalah sekitar 111 orang, terdiri dari 17 pejabat administrator, 76 pengawas, serta 18 pejabat fungsional. Sementara dua lainnya ialah Lura Sungai Jawi Dalam dan Lura Sungai Bangkong. Bersamaan dengan ini, Wali Kota Edi Kamtono menjelaskan akan ada efisiensi anggaran di sejumlah organisasi perangkat daerah. Ada realokasi dari pusing dari Pemerintah Pusat untuk bidang kesehatan dan ada pemotongan, jadi kita menyesuaikan. Yang di-reputing dalam realokasi, Pak, berapa? Ada 8 persen, ini kan bidang kesehatan dan hadapan keambutan keantaran. Ini menyesuaikan di anggaran ini. Kandungnya setiap SKB ini 4 persen dipotong ya, Pak? Kejabat yang dikukuhkan dipastikan sesuai pengkajian Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan, serta melalui aparat pengawas internal pemerintahan. Dengan kondisi saat ini, mereka diminta tetap memberikan pelayanan maksimal meski di tengah pandemi COVID-19. Dion Setiawan, Kompas TV, Pontianat.